Manchester United menawarkan Jadon Sancho dan Anthony ke klub-klub Liga Pro Saudi. MU telah menghabiskan 155 juta pound untuk mengontrak keduanya yang gagal bersinar bersama Setan Merah. Sancho dikeluarkan dari skuad The Red Devils, lantas dipinjamkan ke Borussia Dortmund. Sedangkan Anthony, gagal mencetak gol atau membuat asis dalam 22 penampilan musim ini. MU siap menguangkan Sancho dan Anthony, dan berharap mendapatkan dana setinggi mungkin. Evening Standard melaporkan, bahwa Setan Merah telah menghubungi klub-klub di Arab Saudi, dengan harapan menemukan klub peminat. Seperti diketahui, klub-klub Timur Tengah menghabiskan banyak uang untuk merekrut bintang-bintang dari Liga Eropa musim panas lalu. MU berharap pelaku 50 juta pound untuk masing-masing pemain, di musim panas mendatang. Manchester United pun berharap Sancho dapat kembali ke performa terbaiknya di Jerman, agar nilai jualnya semakin tinggi. Sementara itu, Eric Ten Hag berharap Anthony bisa kembali bersinar bersama Setan Merah di sisa musim 2023-2024 ini. Sir Jim Ratcliffe dan Ineosnya akan segera beraksi, jika investasi 25% sudah diratifikasi oleh otoritas Liga Inggris di Manchester United. Salah satu aksi pertama yang akan dilakukan Ratcliffe yaitu mengusir Chasemiro. Ratcliffe menginginkan Chasemiro keluar dari daftar gaji pemain The Red Devils. Seperti diketahui, MU mendatangkan Chasemiro dari Real Madrid dengan transfer 60 juta pounds pada 2022. Chasemiro pun dikontrak selama 4 tahun dengan nilai bayaran 300 ribu pounds, atau setara 5,9 miliar rupiah per pekan. Chasemiro memang tampil cemerlang di musim pertamanya, dan membantu MU mempersembahkan trofi pertama, cara Bau Cup. Namun belakangan ini Chasemiro lebih banyak mengalami cedera, dan performanya menurun. Sir Jim Ratcliffe dikabarkan siap mengambil jalan pintas, dengan membayar sisa kontrak Chasemiro sebesar 20 juta pounds, atau 397 miliar rupiah, agar bisa pergi dari MU, meski kontrak Chasemiro masih tersisa 2 tahun lagi. Meski rugi, MU bisa tenang karena tak lagi membayar gajinya yang mahal. Langkah nekat Radcliffe ini diambil, mumpung Chasemiro lagi banyak peminatnya. Paris Saint Germain dan beberapa klub kaya Arab Saudi sedang menyusun rencana merekrut Chasemiro dari MU. Penjualan Chasemiro akan menolong Eric Ten Hag mendapat anggaran tambahan, agar dapat membeli pemain yang dibutuhkan di bursa transfer Januari tahun 2024. Terima kasih telah menonton!